Halo semuanya kembali berjumpa dalam sepekan terakhir Gimana sudah hashtag with my pet, hashtag terima kasih pet, hashtag thank you pet sudah Nah itulah menjadi salah satu topik yang kita bahas dalam sepekan terakhir ini Kembali bersama saya Marvin Sristio Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai topik yang pertama yang cukup panas juga di media sosial dan juga pemberitaan Mungkin teman-teman masih ingat juga dimana kali ini ada Partai Demokrat yang akan menggugat media asing yang bernama Asia Sentinel Yang menuliskan berita yang sangat kontroversial disini Mungkin masih ingat juga ini saya bacakan beritanya ya Nah ini berita ini mengatakan kalau Susilo Bambang Yudhoyono ini mencuci uang sekitar 177 triliun rupiah Selama 10 tahun berkuasa Nah kasus ini juga dikatakan berkaitan dengan kasus Bank Senturi Dan dikatakan juga dalam artikel setebal 488 lembar itu Dikatakan bahwa SPI telah melakukan kejahatan yang sangat besar Dan ada spekulasi yang dikatakan juga muncul bahwa artikel ini sengaja diterbitkan untuk menurunkan elektabilitas Partai Demokrat jelang pemeluh 2019 Ya kita harapkan semoga akan ada langkah hukum yang seadal-adal yang bisa ditempuh oleh kedua belah pihak Sementara itu pemirsa media online yang berbasis di Hong Kong Asia Sentinel membuat pernyataan atau permintaan maaf kepada Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Terkait artikel investigasi konspirasi pada kasus Bank Senturi Sebagai tindak lanjut permintaan maaf Asia Sentinel juga menyatakan telah mencabut artikel yang sebelumnya berjudul Indonesia's SBA Government, Vast Criminal Conspiracy Dari situs mereka Nah yang terendah topik kedua adalah Hashtag goodbye pet, thank you pet Nih saya juga lagi buka nih Pet nih kita mau lihat sama-sama apa Saya udah nge-posting apa aja selama 8 tahun terakhir Karena emang disini kelihatan banget ya Banyak banget yang kemudian viral Mereka mengatakan wow Thank you so much pet for the memories Nah ternyata ini teman-teman Memang ini mengutip juga dari pet.com langsung Bahwa setelah 8 tahun beroperasi Akhirnya pet dengan beratati Mengumumkan pihaknya akan menghentikan layanan mereka Dan terhitung ini per tanggal 1 Oktober 2018 Pengguna sudah tidak bisa lagi mengguno aplikasi pet Di iOS ataupun juga di Android Jadi buat kalian sekarang Ayo sekarang di download Ataupun juga di recall lagi Memori mengenai pet zaman dulu Nah disini warganya pun bernostalgia Sangat galau Sangat senang Ataupun juga rame-rame untuk Recall memori mereka Di Twitter ataupun juga Instagram Mereka pun mengatakan bahwa Pet sempat menjadi Salah satu media sosial kesayangan di Indonesia Bahkan Indonesia juga merupakan Salah satu negara dengan basis pengguna pet Terbanyak tercatat Bahkan sampai pengguna nomor 2 Di dunia Itu kalau tidak salah Tahun 2015 Ataupun tahun 2014 Mungkin teman-teman masih ingat juga Beberapa waktu yang lalu Juga sempat viral beberapa hal di pet Ini mengenai kontroversi sejumlah hal Mungkin masih ingat mengenai kontroversi Ataupun komentar Mengenai jatuhnya pesawat Air Asia QZ-8501 Pada Desember 2014 Betul banget disana ada seorang pengguna pet Yang mengatakan komentarnya Dengan menyidir-nyidir mengenai Air Asia Dan justru membanggakan Maskapai dalam negeri Sontak saja komentar itu Menuhi banyak sekali kencaman Dan juga hujatan dari netizen Karena postingan tersebut Ternyata di-screen cap Dan juga kemudian disebarkan Di-repost oleh banyak orang Namun setelah beberapa saat Akhirnya postingan tersebut dihapus Dan akhirnya sang pengguna pun Meminta maaf sebesar-besarnya Kepada warganet dan juga Masyarakat Indonesia Terutama keluarga korban Dari jatuhnya pesawat Air Asia tersebut Disini yang cukup menuai kecaman Masih ingat juga Pada tahun 2014 Dimana ada seorang netizen Yang viral di pet dan juga di Twitter Nah jadi pada waktu tahun 2014 Disini ada seorang pengguna pet Ataupun juga dari seorang warga Yang tertangkap oleh postingan seorang warganet Yang dikecam Karena dikatakan Ia mengutarakan kebenciannya Pada ibu hamil Di KRL Padahal mereka sama-sama pengguna KRL Nah ia mengaku Tidak sudi memberikan kursinya Kepada penumpang prioritas tersebut Padahal untuk manula Dan disabilitas Dan juga ibu hamil Kan mendapatkan kursi khusus Kalau misalkan di KRL Nah disini pun langsung Ini sang pengguna mendapatkan respon Yang sangat viral Sangat negatif dari warganet Nah yang ketiga juga Yang menjadi viral sekali teman-teman Dan saya yakin Yang ini masih viral di media sosial Dan juga Twitter Ataupun juga Instagram Atau dimana pun itu Adalah dari penghasilan dari Crazy Rich Asian Yang menempatkan nomor 1 Untuk debutnya Di American Box Office Yang menghasilkan 25,1 juta dolar Amerika Wow Dan inilah film Hollywood pertama Dengan seluruh pemerannya Adalah orang keturunan Asia Sejak film tahun 1953 Yang berjudul The Joy Luck Club Nah ini buat teman-teman semuanya Juga mungkin yang belum menonton Ataupun masih bertanya-tanya Kenapa film-film ini bisa populer Dan bahkan bisa membawa perhatian khusus Untuk keturunan Amerika Asia di Hollywood Kita coba simak bersama nih Faktanya sudah saya sediakan Untuk teman-teman semuanya ya Mungkin yang pertama nih Saya bacakan dulu nih Karena Crazy Rich Asian ini Memiliki makna dan sejarah budaya Mengenai seseorang Ataupun juga Mengenai kultur Asia yang sangat kuat Diceritakan mengenai Seorang profesor ekonomi di New York Bernama Rachel Chu Yang diperankan oleh Constan Wu Yang melakukan perjalanan ke Singapura Bersama kekasihnya Nick Young Yang diperankan oleh Henry Golding Nah disana tuh Dia baru mengetahui Kalau keluarga Young Adalah keluarga terkaya di Asia Dan ternyata ya Seperti cerita Cinderella Begitu ya Ibu kekasihnya tidak menyukainya Nah kemudian Ini adalah debut layar lebar Dari sang Nicholas Young Ataupun Henry Golding Tau gak teman-teman Kalau istri Henry Golding Sebenarnya bukan seorang aktor Jadi bisa dikatakan Dia adalah seorang junior Di Crazy Rich Asian Dia awalnya Sama seperti saya Dia adalah news anchor Ataupun host juga Di banyak sekali untuk stasiun televisi Mendokumenter Nah kemudian Akibat Evoria ini Jadi Crazy Rich Asian Seperti biasa Warga Indonesia kan kreatif-kreatif ya Mereka mulailah Melakukan sejumlah meme Ataupun juga menuliskan pengalaman mereka Sehingga banyak sekali Akun-akun yang bermunculan Yang kemudian menceritakan Dengan tagar Bukan Crazy Rich Asian Tapi Crazy Rich Surabayan Crazy Rich Bekasian Crazy Rich Kalimantan Banyak banget gitu ya Nah salah satunya adalah Crazy Rich Surabaya nih Saya juga sempat ketawa Ini dibagikan oleh akun Ad Betari Underscore Durga Yang kemudian banyak ditanggapi Dan kemudian diripos Ada warganet Dimana dia bercerita Mengenai pengalaman kocak dia Untuk mengenai para kolong merat Ataupun Crazy Rich Si Bekasian Ataupun Surabaya tersebut Nah yang di Surabaya ini Contohnya nih ya Mereka mengatakan Kalau Anak kecil gitu Yang biasanya imunisasi Mungkin dimana di puskesmas Ataupun di rumah sakit Tapi bagi Sang Crazy Rich Surabaya tersebut Kalau imunisasi harus di Jepang Terus kemudian dikatakan Oh Miss Kalau misalkan Mau liburan Mudi kemana Terus dibilang Saya sih asli Bukit tinggi Cuman karena jauh Saya mendingan ke Jerman Nah lo Crazy Rich banget sih memang Kemudian Ini juga banyak juga yang mengatakan Selain Hashtag Crazy Rich Surabaya Crazy Rich Kalimantan Crazy Rich Bekasi Ada yang mengatakan Hashtag Crazy Rich Beneran Nah untuk para warganet ini Juga semua Cukup memberikan Hashtag Sobat miskinku semua Setelah melihat satu sosok ini Mungkin ada yang tau Mengenai Ezra Williams Betul Dia adalah Sosok yang sangat terkenal Di kalangan Millenial Netizen millenial Semuanya Kenapa? Karena dia pernah muncul Di reality show Rich Kids Of Beverly Hills Karena kekayaan dia Yang Sangat terkenal Dan bahkan berteman Dengan para sosialita Hollywood loh Bukan sosialita Indonesia loh Hollywood bahkan Dan itu tadi tiga Training Topik kita Dalam sepekan terakhir kali ini Tentunya kami punya Banyak sekali Hashtag Crazy Idea Lainnya untuk kalian Terus dukung kami Di Medcom Saksikan terus kami Makanya setiap hari Jumat Jam 5 sore Di website kami Di medcom.id Ataupun di Youtube kami Di medcom Jangan lupa subscribe Dan juga like Dan juga komentar Postingan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!